Penerapan PPKM level 4 dan 3 yang dilakukan sejak tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus di Jawa Bali sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat diterlihat dari sejumlah provinsi yang mengalami penurunan jumlah penambahan kasus dan bor yang turun. Saya kira kita bisa lihat Jakarta, juga Bandung, beberapa tempat lainnya yang sudah rumah sakitnya, bornya sekarang sudah mulai membaik. Namun indeks mobilitas memang sedikit mengalami kenaikan dan sudah kami prediksi akibat pelonggaran dilakukan yang lalu. Angka kasus di Jawa Barat mengalami penurunan signifikan. Dan kalau saya tunjukkan slide ini kepada teman-teman sekalian, ya share slide. Ini selama satu minggu terakhir, angka kasus harian wilayah Jawa dan Bali sudah menunjukkan tren penurunan. Ini kalau kita lihat bahwa sejak puncaknya pada tanggal 15 Juli, 15 Juli sampai kepada hari kemarin, dan tadi saya kira juga masih penurunan, kita melihat angka itu sudah 50 persen. Kita ambil rata-rata. Dan ini saya kira memberikan harapan yang bagus, tapi kita tetap harus super hati-hati karena menghadapi delta varian ini. Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus nanti, terdapat 12 kabupaten kota yang masuk ke level 3 dan 1 kabupaten masuk ke level 2. Namun terdapat beberapa kabupaten kota yang akhirnya harus kembali level 4. Bukan karena peningkatan kasus, tetapi lebih kepada peningkatan kasus kematian. Terkait detail kabupaten kota mana saja yang masuk ke dalam level 3 dan 4, akan dikeluarkan instruksi mendagi dalam waktu dekat ini. Untuk ini, ada beberapa daerah yang memang dibutuhkan perhatian khusus, karena masih tingginya jumlah kasus terkonformasi, positivity rate, dan juga jumlah kematian warganya, seperti Bali, Malang Raya, daerah istimewa Yogyakarta, dan Soloraya. Tapi ini semua daerah sudah kami tangani, dan kita mestinya melihat minggu ini akan membaik. Karena juga kemarin atau tadi angka sudah mulai sedikit membaik, tapi kami sangat yakin dalam satu minggu ke depan ini akan sama baik. Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang melalukukan instalasi mendiri, sehingga telat dilakukan perawan intensif di rumah sakit, yang akibatnya menyebabkan kematian, karena saturasi oksigen mereka rata-rata di bawah 90. Terkait angka kematian tinggi, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk menurunkan angka kematian ini. Misalnya, kami bentuk task force untuk menjemput yang positif-positif dari rumah-rumah dan bawah kepada isolasi terpusat. Pemerintah mendorong pembukaan isolasi terpusat dan istoter baru di wilayah ini dan juga mendorong peran serta TNI Polri dan Pemda untuk terlibat aktif melakukan 3T dan juga penjemputan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri agar tidak terjadi keadaan yang tidak dinginkan. Juga di sini pemanfaatan dana desa 8% untuk tadi pembelian barang-barang yang diperlukan untuk deteksi secara dini, jangan sampai ada yang meninggal lagi di kediaman atau isolasi mandiri. Pemerintah juga sudah melihat pemenuhan kebutuhan oksigen dan obat sudah semakin baik. Saya ulangi, kebutuhan oksigen dan obat sudah semakin baik. Dan kami juga berkoordinasi dengan perekonomian yang menangani di luar Jawa yang sekarang ini kelihatan menaik sehingga oksigen itu juga bersama-sama kita bisa atasi tekanannya. Dan beberapa daerah yang kasurnya masih tinggi, kapasitas rumah sakit juga terus ditingkatkan. Namun satu hal yang pemerintah terus jaga adalah mobilisasi pasien-pasien COVID-19 yang tadinya isolasi mandiri untuk keisolasi terpusat agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, yang dilengkapi di berbagai fasilitas untuk perawatan COVID-19. Fasilitas isolasi terpusat ini dilengkapi dokter perawat obat-obatan oksigen dan konsumsi pasien. Sudah kami siapkan 49 ribu, saya ulangi, 49 ribu tempat tidur di Pulau Jawa dan Bali. Sehingga kita ingin dengan testing tracing, ini harus bisa kita isi sebanyak mungkin sehingga kita bisa memastikan memisahkan orang-orang yang kena COVID-19 dari keluarganya. Sehingga kluster-kluster keluarga itu bisa kita kurangi. Juga kita ingin menghindari orang yang bisa meninggal karena saturasi oksigen sudah turun dan mengalami pemberukan dan baru dibawa ke rumah sakit. Sehingga berpotensi menimbulkan kematian karena keterlambatan mendapatkan penanganan. Untuk diketahui, varian Delta ini sangat cepat membuat penurunan saturasi oksigen. Isolasi ulang terpusat, baik di level desa, kenyamatan, kabupaten, kota, ataupun di level provinsi, sangat penting. Terutama bagi pasien-pasien yang berisiko tinggi. Ataupun yang di rumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbit. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara teman media, setelah mendengar pendapat dan memasukan dari para ahli dan berdasarkan analisa gabungan para epidemiolog dari berbagai universitas, maka pengendalian COVID-19 ke depan di Indonesia akan bertumpu kepada tiga pilar yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden. Di antaranya, pertama peningkatan cakupan secara cepat, terutama pada wilayah-wilayah menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Saat ini kami sedang meningkatkan jumlah vaksinasi harian. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat slide ini, target kita adalah pengendalian pandemi COVID-19. Jadi angka reproduksi COVID-19 adalah rata-rata jumlah kasus yang baru disebabkan ditularkan oleh setiap orang yang terinfeksi pada masa infeksi 10-14 hari. Merupakan perhitungan dari seberapa mudah virus dapat ditularkan di relasi lama kontak antara sumber dengan populasi maras syarakat yang rentan. Angka reproduksi atau penularan dapat dikurangi dengan sebagai berikut. Mengurangi proporsi populasi yang rentan terhadap infeksi, yaitu dengan 3M health protocol, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan 3T, testing, tracing, dan treatment. Ini satu hal yang sekarang kami lakukan secara masif, berjalan. Dan 3T saya kira di bawah pimpinan Panglima T ini, dan Kapolri itu bersama-sama Pemda sekarang sedang berjalan. Saya kira minggu yang lalu angkanya sudah mulai masuk 1.5, 1.6, yang tadinya hanya 1.3. Kami menargetkan ini bisa dapat 1.10 sampai 1.12. Untuk kita juga bisa nanti mengikuti standar WHO. Mengurangi durasi kontak, restriktif penggerakan penduduk, ini yang kita lakukan sekarang. Jadi gerakan itu kita tahan dulu. Kemudian terakhir adalah vaksinasi COVID-19 untuk membentuk imunitas. Ini penerapan protokol kesehatan 3M masih di seluruh komponen masyarakat. Jika ketiga dapat dilakukan, maka penjembaran virus dapat dikontrol. Ini tadi strategi pengendalian COVID-19 di Indonesia. Perjalanan Indonesia mengendalikan wabah COVID-19. Jadi kalau kita lihat di sini, angka reproduksi saat ini 1,2, 1,5, dengan 3M dan 3T yang kita lakukan berapa waktu yang lalu. Nah, wabah ini bisa terkendali, angka reproduksinya bila di bawah 1 atau 0,9. Apa itu formulanya? Adalah coverage dari vaksinasi tinggi, 3M dan 3T. Dan ini semua kami persiapkan untuk tadi menahan endemik ini. Karena herd immunity itu sulit dicapai, karena efekasi daripada setiap vaksin itu tidak ada yang 100%. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, ini estimasi penurun angka reproduksi COVID di Jawa dan Bali. Pada tahun 2020 itu ada 2,5. Dan Mart 2021, PSBB, PPKM, 3M, dan TLI ada 1,1. Nah, Juli kemarin itu 1,5. Dan kita sekarang menargetkan, ini sampai pada bulan September, kita berharap itu akan bisa 0,9%. Dengan penerapan 3M yang lebih bagus, T3 lebih bagus, dan vaksinasi itu bisa 75% di daerah-daerah Indonesia. Nah, kalau itu berikut, slide berikut, saya juga ingin nyampaikan pada Bapak-Ibu sekalian. Maka rekomendasi kita itu sekarang adalah, pertama kita lihat 3M yang patuh. Ini semua kerjaan kita, seluruh masyarakat, harus patuh pada ini. Yang ketiga, 3T yang tinggi. Ini kerjasama pemerintah dengan masyarakat, komunitas-komunitas terkecil di tengah-tengah masyarakat harus terlibat, termasuk juga 3M. Komunitas ini, kami berbicara dengan semua, dengan sosiolog-sosiolog kita, sangat mengingatkan hal ini. Kemudian coverage vaksinasi yang tinggi. Dan inilah bisa nanti mengendalikan pandemi. Mengenai vaksinasi, kita bulan ini berharap akan bisa 60-70 juta. kita akan vaksin Agustus. Dan kita harap juga September demikian. Sehingga dengan kita bisa mengendalikan pandemi, pembukaan aktivitas ekonomi akan tergantung kepada pencapaian vaksinasi, serta implementasi dari 3T dan 3M. Nah, bulan Agustus ini harus sangat penting, untuk kita memanfaatkan, meningkatkan cakupan vaksinasi. Dan Presiden memerintahkan kami untuk melakukan langkah-langkah ini dengan sebaik-baiknya dan si detail-detailnya. Dan penerapan strategi 3M dan 3T, agar September bisa mulai dilakukan pembukaan secara bertahap. Kita berharap nanti kita tergantung melihat pekerjaan mingguan, mungkin secara bertahap ada juga nanti yang sudah mulai kita buka. Suplai vaksin dipastikan cukup mencapai target yang sudah ditetapkan. Nanti saya kira Menteri Kesehatan akan memberikan penjelasan mengenai ini. Jadi kami bekerja dengan terkoordinasi dengan baik, secara holistik, kami lihat dari semua angle, sehingga kita tidak ada yang ketinggalan. Nah, kami berharap kerjasama dari kita semua, dan juga untuk semua masyarakat memiliki kesadaran untuk berperan penuh, dalam terus menjaga protokol kesehatan, agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini. Tidak bisa dikerjakan hanya perintah, seluruh bangsa ini harus terlibat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Menko Polhukam, yang kami hormati. Pak Menko Maritim, mohon maaf. Pindahin jabatan saya. Soalnya, sering main di kantor dulu, Pak. Terima kasih. Pak Menko Maritim, silahkan. Pak Menko Maritim, silahkan. Pak Menteri Kesehatan, Bapak-Ibu, media cetak maupun media elektronik. Pertama, kami ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Maritim. Pertama, kami ingin laporkan adalah yang kenaikan perkembangan di luar Jawa-Bali. Yang naik adalah 20 provinsi, di mana yang tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, Sumut, Gorontalo, Kalimantan Barat. Kemudian beberapa provinsi turun, yaitu di NTT, kecuali Kabupaten Sika, Lampung, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kepri, dan Kalteng. Dan kalau kita lihat, kota dan kabupaten yang naik, karena kami mengkonsentrasikan pada kota-kabupaten yang naik, di luar Jawa-Bali ini ada 21 provinsi, dan 45 kabupaten-kota yang level 4, dan ini dilanjutkan. Kemudian kita lihat kenaikan ada di kota Medan, karena kota Medan hampir seluruh menjadi rujukan di Sumatera Utara. Kemudian kota Makassar, kota Banjarmasin, kota Pekanbaru, kota Banjarbaru, kota Takarakan, dan Jayapura. Sedangkan kabupatennya adalah Sika, Berau, dan Belitung. Ini adalah daerah-daerah yang kenaikannya tinggi, dan pemerintah memberikan prioritas kepada daerah-daerah tersebut. Kemudian kita juga melihat bahwa berdasarkan data Satgas COVID-19 terkait dengan pemantauan perilaku, ini kita lihat di penggunaan masker, ada beberapa yang dengan tingkat perilaku yang baik, yang ditetapkan dalam 4 kabupaten-kota yang menerapkan PPKM level 4, yaitu di kota Badang, itu kota Sorong, dan kabupaten Musirawas, dan Jayapura. Ini capaiannya tingkat kepatuhannya antara 91 sampai dengan 100 persen. Sedangkan dengan tingkat beberapa, dengan tingkat rendah, ini juga di kabupaten-kota di level 4. Sedangkan, mohon maaf, tadi 4 yang rendah, yaitu Padang, Sorong, Musirawas, dan Jayapura. Sedangkan yang tertinggi adalah Mimika, Bontang, kemudian di Pekanbaru, Lubuk Linggau, dan Bulungan. Kemudian, kami juga melihat pemerintah terus mengembangkan dan mempertimbangkan aspek kesehatan dalam pengandilan COVID-19, termasuk aspek sosial ekonomi. Dan ini dalam kegiatan tersebut, pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat, ini pemerintah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. Dan ini bantuan UMK dan PKL Warung. Ini sedang difinalisasi, dan mungkin diharapkan ini sudah bisa langsung dijalankan melalui TNI dan Polri. Ini regulasinya sudah disiapkan, dan ini akan dibagikan 1 juta sebesar 1,2 juta per orang, dan ini untuk 1 juta target. Nah, dari realisasi program Bansos, yang sebagian merupakan tambahan baru, yaitu PKH di bulan Juli sudah terrealisasi 5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta PKM. Sedangkan Kartu Sembako pada Juli terrealisasi 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM. Program BLT Desa terrealisasi 1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM. Demikian pula bantuan subsidi upah yang sudah mulai berjalan, dan banpres produksi usaha mikro yang sudah mulai diluncurkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 30 Juli yang lalu. Untuk program pemulihan ekonomi, realisasi sampai Juli sudah mencapai 305,5 triliun atau sebesar 41 persen dari total 744,75 triliun. Dengan ringgian realisasi, klaster kesehatan 65,55 triliun. Kemudian klaster perlindungan sosial sebesar 91,84 dari 186,64 triliun. Dukungan UMKM dan korporasi realisasi 52,43 dari pagu 162,4 dan klaster prioritas realisasi 47 triliun dari pagu 117,94 dan klaster insentif usaha realisasi 43,35 dari pagu sebesar 62,83 triliun. Terkait dengan perkembangan kasus yang masih fluktuatif, namun sudah ada beberapa perbaikan dari beberapa indikator, pemerintah tentu mendorong upaya-upaya perbaikan dan antara lain kebijakan yang diambil sama, yaitu untuk di tingkat dulu adalah peningkatan testing yang mencapai target minimal testing per hari dan ini sudah didorong melalui instruksi mendagri dan ini beberapa daerah testingnya cukup memenuhi target artinya masih beberapa persen terjadi kenaikan keseluruhannya sebesar 50 persen secara rata-rata seperti di kota Tarakan sudah 78,5 persen dari instruksi mendagri terkait target testing harian kota Jayapura 73,1, kota Pekanbaru 67,9, dan Makassar 62,2 persen. Dan kemudian yang tentunya peningkatan tracing oleh tracer dan juga nanti dipersiapkan yang terkait dengan digital tracing, kemudian didorong untuk penggunaan masker dan target vaksinasi daerah. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa prosentasinya sudah juga di atas nasional yaitu di kota Medan sudah 33,39 persen, Makassar 39,41, Banjarmasin 26,9, Pekanbaru 42 persen, kemudian kota Banjarbaru 27 persen, dan di Jayapura 41,62 persen, dan di Capri juga yang sudah tinggi di atas 60 persen. Nah selanjutnya upaya di tingkat pilir juga menjaga tingkat bor dan kapasitas tempat tidur, disiapkan juga fasilitas isolasi terpusat dan menjaga ketersediaan obat-obatan dan pasukan oksigen medis dan oksigen ini klaster-klaster di luar Pulau Jawa mulai dari pabrikan yang ada di Medan, di Palembang, di Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan, kemudian di Sulawesi Tengah, kemudian di Maluku Utara, serta di Papua juga dipersiapkan dan tadi dengan koordinasi Pak Menkomar Invest kita juga menyeimbangkan pasokan dari Jawa untuk keluar Jawa dan ditambah lagi kebijakan kemudahan untuk impor di daerah perbatasan seperti di Kalimantan Barat. Dan selanjutnya, kami juga seperti arahan Bapak Presiden bahwa penerapan 3M, 3T, dan vaksinasi ini adalah hal yang terus dilakukan dan diprioritaskan di daerah-daerah tersebut. Dan kami berharap tentu kerjasama baik itu dengan TNI Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, kemudian juga beserta jajarannya dan bantuan kedisiplinan masyarakat dan kegiatan sosial responsibility dari masyarakat dan juga tentu kerjasama dengan pihak-pihak yang membantu termasuk dari pihak swasta. Ini kami dorong untuk terus bersama-sama menangani pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan Pak Menko Marinvest. Ya, teman-teman, saya kira sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Manu, Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Kita persilahkan Pak Budi, Menteri Kesehatan. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menko Ekon, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menambahkan sedikit saja, teman-teman, bahwa kami di Kementerian Kesehatan akan konsentrasi untuk meningkatkan jumlah testing untuk mensupport protokol kesehatan dan perubahan level PPKM-nya. Karena jumlah testingnya ini akan sangat menentukan dan kami akan usahakan sebagian besar testing ini berdasarkan dari pelacakan Kota Karat yang sekarang sedang diaktifkan baik di Jawa dan Bali maupun di luar Bali. Kami juga akan konsentrasi untuk mereplikasi apa yang sudah dilakukan di Jawa dan Bali pada saat kemarin ada kenaikan pandemi yang cukup besar untuk luar Jawa dan Bali. Kita memahami bahwa sudah terjadi penurunan kasus aktif di Jawa dan Bali, tapi kita harus tetap luas pandang karena kita sama sekali tidak tahu perilaku dari virus ini. Kita memang lebih kecil, populasinya di luar Jawa dan Bali, jadi jumlah agregat nasional akan tetap menurun, tapi kompleksitasnya akan lebih besar karena jangkauannya dan pulauannya yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, saya tidak tahu materi saya ada atau tidak mengenai vaksinasi. Jadi kalau bisa ditampilkan file saya mengenai vaksinasi, yang paling besar memang akan datang vaksinasi itu di bulan Agustus dan September. Di bulan Agustus dan September, langsung ke vaksinasi. Ini perkiraan kita yang sudah pasti sekitar 70 jutaan di Agustus dan September. Sehingga beban vaksinasinya kita akan sangat tinggi. Untuk perbandingan teman-teman semua, Januari sampai Juli ada 90 juta vaksin yang datang. Jadi kita menselesaikan 90 juta dalam waktu 7 bulan. Sekarang kita harus mengejar 70 juta dalam waktu 8 bulan. 90 juta itu sekitar 22 persen. Jadi kalau teman-teman dengar, oh ada kekurangan di daerah sini dan sana, karena memang baru 20 persen vaksinnya datang. Yang sisanya 80 persen itu datangnya dari Agustus sampai Desember. 258 juta sudah pasti, sedangkan kita masih ada yang belum pastinya sekitar 70 juta lagi. Sekitar 70 juta lagi. Tapi total, kalau semuanya bisa kita peroleh, Agustus dan Desember itu sekitar 331 juta. Bandingkan ini kan hampir 4 kali lipat dari apa yang kita peroleh di bulan Januari sampai Juli. Jadi ini membutuhkan peningkatan yang sangat pesat, dari sisi vaksinasi di seluruh daerah-daerah. Saya mungkin cacah yang terakhir untuk memberikan sekedar gambaran halaman berikutnya. Bisa kelihatan bahwa kita akan konsentrasi ke daerah-daerah yang memang kasusnya paling banyak dan kematiannya paling tinggi. Yaitu daerah Jawa dan Bali dan khususnya 7 aglomerasi besar di Jawa plus Bali. Jadi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Soho Raya, Yogyakarta, Surabaya Raya, dan juga Malang Raya plus Bali. Itu adalah daerah yang tingkat kasus aktifnya paling tinggi dan juga kematiannya paling tinggi. Karena kita melakukan vaksinasi berbasis resiko, daerah-daerah itulah yang kita sasar duluan untuk dengan cepat mengurangi tekanan penularan dan tekanan kematian. Sebagai contoh, 7 aglomerasi Jawa-Bali, sekarang bulan Juli kita hanya sutiknya 382 ribu per hari rata-rata. Itu harus kita naikkan menjadi 1,2 juta per hari untuk 7 aglomerasi itu saja. Bayangkan ada kenaikan hampir 4 kali di 4. Oleh karena itu, memang tugasnya kami di Agustus dan September ini akan lebih berat. Oleh karena itu, kami berharap bahwa rekan-rekan bisa terus bekerja sama, TNI, Polri, Kepala Daerah, kemudian semua civil society, organisasi masyarakatnya, penting kita vaksin seluruh rakyat kita bersama-sama dengan cepat sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Menko Marinvest, dan Bapak Menko Ewan tadi. Saya yakin kita pasti bisa kalau melakukannya bersama-sama. Terima kasih Pak Menko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, saya kira kami bertiga sudah menyampaikan pandangan-pandangan kami. Satu saja harapan kami, karena ini bukan masalah pemerintah saja, tapi masalah semua bangsa kita ini. Jadi saya mohon kita supaya kompak, tadi Anda sudah menjengarkan penjelasan yang cukup komprehensif, dan saya pikir nanti pada kesempatan lain kita bisa bicara lagi lebih detail mengenai angka-angka ini. Saya berharap supaya kita semua satu, supaya kita kompak untuk ini. Jadi jangan pernah ada yang berpikir karena dia ini bisa selesai. Tidak, ini bukan karena satu orang, tapi karena kita rame-rame. Dan saya juga senang, kami senang bahwa Presiden memberikan arahan yang sangat jelas kepada kami sehingga kami bisa bekerja dengan tuntas dan lugas untuk menyelesaikan masalah yang betul-betul kompleks. Jadi belum ada satu negara pun di dunia yang bisa mengklaim bahwa mereka imun terhadap varian delta ini. Sekarang Amerika pun sudah meningkat berpesat dan mereka juga sudah mulai merubah lagi strateginya. Jadi saya mohon bangsa ini pun pemimpin-pemimpin kita dalam bidang politik mana semua tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas. Kalau mau berkomentar silakan, kami sangat senang sekali untuk memberikan penjelasan-penjelasan secara detail kepada siapapun di Republik Indonesia karena kita memiliki ini semua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ada kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.